Halo teman-teman, dan apa aja? Let's check it out Nah, kapan servis CPT dilakukan? Nah, untuk motor yang udah dimodifikasi Kalau gue nyaranin di 3000 sampai 4500 km Nah, apa aja yang mesti di cek? Bagian pulley depan, permukaannya ada yang celong atau enggak Juga bagian rumah roller, jalur rollernya ada yang rusak atau enggak Nah, kalau jalurnya rusak ya otomatis ganti Juga kalau permukannya rusak, kalau bisa kalau mau di-reverse juga bisa Nah, yang penting juga roller nih Kalau roller kalau rusak, otomatis dah ganti aja biar lebih aman Lalu kita cek V-Build Nah, V-Buildnya ada yang retak-retak ya Nah, umumnya banyak juga nih Kalau udah sekitar 8000 atau ke atas itu suka ada yang retak-retak Terus kita cek juga bagian kampas CVT juga drumnya Sudah CVT Bell Nah, kalau bagian kampas paling cuma dibersihin aja ya Nah, kalau bisa amplas tipis-tipis deh juga bagian CVT Bellnya di-amplas tipis-tipis aja Nah, sekarang kita ke bagian spring CVT Nah, spring CVT cek juga tuh Biasanya suka ada yang agak lembek, udah lembek atau gimana Kalau lembek ya ganti aja Nah, kalau enggak ya Nah, tapi jarang sih yang rusak ya Kalau CVT spring Nah, lanjut ke sliding shape Nah, sliding shape yang perlu diperhatikan juga nih Bagian sliding shape kita cek pin yang tiga tuh Yang ada di dalam slidingnya Nah, itu biasanya suka ada yang kendor tuh, oblak atau gimana gitu kan Nah, itu yang paling bahaya juga tuh Agak bisa gerdek-gerdek atau takutnya bisa lompat malah Kita cek itu semua Kalau oke Nah, baru kita langsung lanjut pasang balik Yang perlu diperhatiin di dalam service CVT adalah kebersihan ya Kebersihan dari CVT-nya Kita bersihin part-nya juga Nah, itu penting banget tuh Jangan sampai masih ada sisa oli atau sisa gemuk Malah nanti jadi ada Jadi beleber kemana-mana Jadinya selip gitu Oke, itu aja dari gue Jangan lupa Like Bagikan Subscribe Nyalain loncengnya juga Salam Motomotif Salam Gaspol Terima kasih 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 Terima kasih